Di Yogyakarta, Masjid Gede Kauman dipastikan gelar surat id pada esok hari sementara Masjid Istiqlal Jakarta menunggu hasil sidang isbat. Mendekati lebaran Masjid Istiqlal Jakarta Pusat terus berbenah. Sejumlah petugas tampak kebut, pembersihan lantai dan karpet. Ya, ada dua agenda dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Gemah Malam Takbir dan Salat Idul Fitri. Agar pelaksanaan dua agenda itu berjalan lancar, Panglola Masjid Istiqlal juga bakal memasang layar besar dan mempersiapkan portokuler untuk tamu kenegarawan. Masjid Istiqlal mempersiapkan dua acara, yang pertama Gemah Takbir Idul Fitri, yang dilaksanakan pada malam harinya, besoknya kita Salat Idul Fitri, temanya memperat silaturahim dan kembali ke fitrah. Guna mengudahkan akses ratusan jemaah yang hadir, seluruh pintu masuk Masjid Istiqlal juga bakal dibuka. Sementara itu dari Yogyakarta, Masjid Gede Kauman Kraton Yogyakarta terus kebut persiapan jelang pelaksanaan Salat Idul Fitri yang digelar pada esok hari. Selain menyisir sampah di lokasi, petugas juga memasang garis pembatas dan sepanduk. Ya, berdasarkan perhitungan hisap astronomi dan ilmu falak, Masjid Gede Kraton akan menggelar Salat Idul Fitri 1444 Hijriah pada hari Jumat tanggal 21 April 2023. Selain di alaman masjid, Salat Idul Fitri pada esok hari juga dipusatkan di alun-alun selatan Kraton Yogyakarta. Tim Liputan melaporkan.